Pemirsa Otorita Ibu Kota Negara Nusantara memastikan ada tujuh investor baru yang akan investasi di IKN. Tujuh investor mencakup sektor pendidikan, hotel hingga properti dan akan melakukan groundbreaking September mendatang. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR sekaligus PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadimulyono memastikan ada tujuh investor baru di IKN Nusantara. Menurut Basuki, investor baru ini bakal peletakan batu pertama atau melakukan groundbreaking tahap ke-8 pada bulan September mendatang. Groundbreaking tersebut nantinya mencakup sektor pendidikan, perhotelan hingga properti dan sports center. Hingga saat ini sedikitnya 45 investor sudah melangsungkan prosesi peletakan batu pertama atau groundbreaking. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyeleksi 472 investor menjadi 220 dan memprioritaskan investor dalam negeri. Dari Jakarta, Ade Firman Syah, AIN News melaporkan.